Yuk merajut tas berbentuk sepotong semangka Ini hatpen ukuran 1,5 mm dan benang polyester Di row 1 buat slip knot, kemudian 3 buah chain dan 1 DC Ini nanti akan menjadi center dari potongan semangkanya Di tengahnya ini ada lubang kita akan mulai merajut 3 buah chain Lanjutkan lagi dengan 15 double crochet Jangan lupa setiap 3 chain itu sama dengan 1 double crochet ya Akhiri rajutan di row yang kedua ini dengan membuat slip stitch Kait penang kemudian tarik Nah sudah jadi lingkaran kita lanjutkan ke row yang ketiga Selalu awali dengan 3 buah chain Nah sekarang kita akan rajut DC satu lubang Kemudian selanjutnya nanti 2 buah double crochet Atau kita bisa sebut 2 DC increase Nah buat sampai dengan akhir dari stitchnya Lakukan terus ya 1 DC di 1 stitch Kemudian lanjutkan dengan 2 DC di 1 stitch di sampingnya Nah itu terus sampai dengan akhir dari lingkaran kita Di akhir rajutan selalu kita akhiri dengan membuat 1 buah slip stitch seperti ini Sampailah kita di row yang keempat Masih sama seperti tadi ya Buat 3 buah chain Kemudian kita akan merajut 1 DC Dan lanjutkan lagi dengan 2 DC increase Atau 2 double crochet di dalam 1 stitch Tujuannya supaya lingkaran kita akan semakin besar Dia akan menjadi lingkaran yang rata ya Lakukan lagi dengan pola yang sama di row yang kelima Mudah ya membuatnya Karena kita lakukan rajutan dengan pola yang berulang Dan ini nanti akan menjadi permukaan semangka Sehingga warnanya merah Nah sudah selesai row 1 sampai dengan 5 Sekarang di row yang ke 6 ini kita ganti warna Menjadi benang yang warnanya lebih terang sedikit Saya menggunakan benang apa ini ya Pink ya Merah muda Warnanya merah muda Kita ganti pola sekarang Buat 1 buah chain Kemudian rajut single crochet Kemudian nanti buat Single crochet increase Yang berisi 2 buah single crochet ini ya Kalau membuat single crochet itu Kita langsung kait benang dari dalam stitch Kemudian langsung kait satu lengkung Seperti ini Nah kita lanjutkan sampai dengan Seluruh lingkaran terisi seperti ini Berikutnya kita ganti benang lagi Untuk row yang ke 7 Benangnya berwarna putih Ini akan menjadi kulit dari buah semangka kita Awalnya meracut dengan membuat chain Kemudian lanjutkan dengan single crochet di setiap stitch Meracut di row 7 ini lebih mudah lagi Karena kita hanya membuat 1 buah SC di setiap lubang Atau di setiap stitchnya Meracut sampai dengan akhir Kemudian nanti kunci dengan 1 buah slip stitch Nah row 7 akan selesai seperti ini Buat lagi dengan benang warna putih Untuk row yang ke 8 Dengan cara dan pola yang sama ya Sekarang kita gunakan benang warna hijau bubus Ya perhatikan cara mengganti benang Kita tarik di stitch yang terakhir ya Tanpa slip stitch ya Kemudian slip stitch dengan benang warna yang baru Ini adalah row yang ke 9 Polanya masih sama 1 buah single crochet di setiap lubang Meracut sampai dengan akhir Ini kita masih meracut kulit semangkanya ya Memotong benang polyester bisa menggunakan kore api seperti ini Supaya benangnya tetap rapi Di row 10 ini kita akan menggunakan benang warna hijau lebih tua Awali meracut dengan 1 buah chain Kemudian lanjutkan dengan single crochet di setiap stitch Meracut sampai akhir Kemudian kunci dengan slip stitch Dan inilah hasil akhirnya He 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 push Ini ya hasil akhirnya Seperti ini Kita akan membuat biji semangka Saya menggunakan benang poly glitter warna hitam Rangkap 2 Kemudian kita beri jarak 3 3 stitch ya Kemudian buat lagi Seterusnya sampai seperti ini hasilnya Nah sekarang saya akan tunjukkan cara Untuk meracut sisi dari tas Saya sebut saja dengan row 11 ya Gunakan benang warna hijau Kita membuat 10 buah chain Kemudian lanjutkan di row berikutnya Dengan 9 buah single crochet Supaya terlihat seperti kulit buah semangka Maka nanti kita buat 4 baris single crochet warna hijau Kemudian nanti lanjutkan lagi dengan 2 baris single crochet warna hitam Itu 1 set selang-seling Dan buat sepanjang pinggiran yang kita inginkan Sesuaikan dengan lebar dari permukaan semangka radia Terima kasih telah menonton! Setelah 4 baris rajutan single crochet warna hijau Maka lanjutkan dengan 2 baris lagi warna hitam Sebetulnya benang ini bukan hitam ya Tapi hijau Hijau lumut Hijau lumut tua Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang saatnya merangkai Ini adalah bagian-bagian rajutan yang sudah kita buat Tutorial handle tas ini ada di merajut tas part 1 Ada linknya di deskripsi Kemudian resleting jangan lupa Jahit resleting dan kulit semangkanya seperti ini Kemudian gabungkan dengan bagian depannya Terima kasih telah menonton! Ini kita jahit juga di bagian resletingnya Kanan dan kiri ya atas bawah Nah sekarang saatnya kita menggabungkan bagian yang tidak ada resletingnya Bagian kulit semangka dengan buah semangkanya Saya menggunakan jarum tapestry seperti ini Kemudian kait bagian back loop Bagian luar dari rajutan yang warna hijau muda Kaitkan dengan sisi kulit semangkanya Jangan lupa arah menjahitnya sesuaikan dengan arah rajutan ya Supaya nanti hasilnya lebih rapi Ini hasilnya meskipun dijahit menggunakan tangan Tapi tetap kuat kok Jadi tadi yang bagian resleting ini Saya menggunakan mesin jahit untuk menjahitnya Tapi yang di bagian sisi bawah Menggunakan jarum tapestry Nah handlenya juga seperti apus Jangan dipakai mainan Nah handlenya ini juga kita jahit Menggunakan jarum Jahit yang kuat seperti ini Sudah selesai tas mangkanya Semoga menginspirasi Dan jangan lupa untuk dicoba ya Bye bye